Sosok putra sulung calon gubernur Maluku Utara Benny Laos, Bennett Edward Laos jadi sorotan setelah kematian sang ayah. Edward Laos juga jadi sorotan saat memberikan salam perpisahan pada Benny Laos di rumah duka. Berparas tampan, Edward Laos pun jadi idola para kaum hawa di Maluku Utara. Sebab Edward sering diajak sang ayah, Benny Laos, untuk kampanye ke wilayah pedalaman. Edward merupakan kakak dari Adeline dan Edric. Sebagai anak sulung, ia akan menggantikan posisi sang ayah untuk menjaga ibu dan kedua adiknya. Benny Laos bahkan sudah menyiapkan Edward sejak jauh hari dengan mengajaknya dalam kegiatan kampanye. Saat kejadian speedboat terkabar, Edward Laos tidak ikut karena sedang ada di Amerika Serikat. Bennett Edward Laos kuliah di Amerika Serikat dan baru pulang setelah ayahnya meninggal dunia. Kepada sang anak, Benny Laos pernah menceritakan kehidupannya di Maluku Utara saat seusia Edward. Saat kampanye di Maluku Utara, Benny Laos naik motor berboncengan bertiga dengan Edward dan Shirley Choanda, istrinya. Dikutip dari akun Instagramnya, Benny Laos selalu memperkenalkan sang anak ke masyarakat sekitar. Menurut Benny Laos, dirinya seusia Edward saat tinggal di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sebelum menjadi orang sukses, kehidupan Benny Laos saat kecil juga sengsara. Ia lalu memperkenalkan istri dan anaknya kepada warga. Benny Laos pun menggoda anaknya untuk tinggal di kampung halaman sang ayah. Saat itu, Edward tertawa sambil menganggu kepada sang ayah. Pada perpisahan terakhir di depan jenazah ayahnya, Edward meminta maaf kepada Benny Laos. Namun menurut Edward, dirinya baru tahu betapa besar pemikiran sang ayah saat ia ikut kampanye ke Maluku Utara. Jadi anak Benny Laos dan kuliah di Amerika Serikat, Edward pun tak canggung berbaur dengan masyarakat. Ia bahkan membagikan buku-buku cerita untuk anak-anak yang ada di kampung halaman sang ayah. Saat Benny Laos kampanye, yang ditanya oleh ibu-ibu adalah sosok Edward. Benny Laos pun langsung menoleh ke arah wanita itu lalu menunjuk Edward sambil tersenyum. Di akun TikTok Edward, ada video yang memperlihatkan dirinya sedang dikerumini emak-emak. Para ibu-ibu itu berebut ingin berfoto bersama Edward Laos. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.